Halo semuanya seperti itu lagi dan judi, bukannya masih ada pesekatan dari Yugelist Indonesia Di vlog ini sudah bakal coba bahas untuk update terbaru dari Master Duel Sebenarnya ada update dari Duelist Nexus juga ya Cuma jadi selip dulu karena disini kita mendapatkan ada emergency banlist untuk si Master Duel Bisa dilihat disini ya bahwa ada 5 kartu yang kena hit dan semuanya adalah kartu telah aman Sekarang nanti tanggal 10 April kita akan mendapatkan selection pack yang bernama Blessings of Nature Yang berisikan selatunya adalah Tier Lamens, archetype yang baru muncul di Master Duel Dan merupakan tier 0 di TCG maupun OCG Bahkan di OCG masih tier 1 ya sekalipun si Kid Kalosnya kena si Cut Dan disini kocak sih sebenarnya murcu dia karena disini kita limited langsung si Kid Kalos dan juga si Perlaino Untuk Perlaino sih ya oke sih ya karena ini merupakan searcher dan dia juga punya efek untuk bisa destroy Yang notabene juga kadang-kadang kita gunakan untuk destroy para Maiden ini biar mereka bisa pakai efeknya Tapi yang kocak adalah si Kid Kalos di limit Buat Sobelis yang main Tier Lamens apalagi Tier Lamens Izizu ya pastinya tau sendiri ya bahwa Kid Kalos itu hanya dipakai 1 Jarang banget yang bawa lebih dari 1 Kid Kalos untuk Tier Lamens Izizu itu sendiri Sebelum jaman Izizu mungkin Kid Kalos kadang-kadang di bawah 2 tapi 1 juga sebenarnya sudah sangat cukup banget Dan sekarang di limit sebenarnya ini ada kemungkinan berarti Kid Kalos itu ultra rare dan kita akan dihujani oleh Kid Kalos Seperti halnya ketika Judy kemarin gacha sprite dikasih apa ya gigantik banyak banget ya Aduh sialan banget Dan disini untuk semua Tier Lamens Maidennya di semi limited ya dan untuk di TCOC bisa dilihat disini semuanya limited Dan kalau misal Judy lihat sih memang ini agar membuat para kartu-kartu ini nggak terlalu dominasinya besar Tapi dengan Kid Kalos cuma 1 itu sudah sangat cukup banget ya untuk membuat dominasi Tier Lamens sangat besar banget Apalagi dari segi rasio ini rasio yang sama banget dengan ketika Kid Kalos baru di band di OCG Jadi rasionya sama yaitu ada 6 target ya untuk Fusion Jadi buat ini review sedikit aja buat semuanya yang baru kenal Tier Lamens Jadi Tier Lamens ini mereka ini punya efek-efek Kalau misal mereka terkirim ke Grave mereka bisa melakukan Fusion Summon Buat lengkapnya silahkan lihat aja di kupas tuntas ya atau nggak Judy sempat juga bahas tentang bagaimana Tier Lamens di Master Duel Bahkan waktu itu kayaknya Judy bahas tanpa Isizu Jadi kalau misal terus pengen bikin juga deck Tier Lamens tanpa Isizu Mungkin bisa lihat ke arah sana karena resiki kartunya juga masih fine-fine aja disini ya Nah ini memang kocak banget Jadi sebenarnya memang ingin mengurangi dominasi dari Tier Lamens Tapi kalau menurut Judy sih dengan si ketiga monster ini masih semi-limited Apalagi kita punya Reno Heart yang kemungkinan juga adalah Ultra Rare Itu kita tetap bisa mendominasi dengan sangat besar Walaupun mungkin nggak akan diterlih Tier Zero Karena Tier Zero kan secara definisi menurut kebanyakan orang itu sebenarnya di 65% dominasi ya sebetulnya Di atas 65% itu dianggapnya Tier Zero Sebelum itu sih sebetulnya hanya sebutan aja Tier Zero tersebut Tapi dari segi dominasi pasti akan sangat besar sekali harusnya Kalau ternyata nanti bakal ada turnamen-turnamen yang mungkin nanti datanya akan diimpun oleh si Master Duel Meta ini Kalau untuk yang lainnya sih sebenarnya juga oke kalau Moor Judy ya Apalagi disini nanti kita akan mendapatkan Rural Cost Yang kalau di TCG OCG ini kita dapat di wave kedua Tapi sekarang kita dapatnya itu di wave pertama langsung ya Tapi kita nggak tahu apakah si Tier Lamens screennya akan dapat juga disini atau tidak Disini masih expected card ya Jadi kita belum tahu nanti Judy akan bahas aja di Selection Pack ketika Selection Pack ini sudah muncul semua Cuma yang menarik disini nanti ada Varnu Sleeve ya Varnu Sleeve ini adalah kartu yang juga sedang Meta ya di OCG Tapi bukan kartu ini yang bikin Meta Jadi coba kasih lihat aja kalian di Road of the King Contohnya misal kita lihat di Meta aja sebelum April ya Tapi disini sih kalau nggak salah ada yang versi 40 kartu juga sebentar Nah ya masih bisa sebetulnya sih ya Mana ya sebentar ada contohnya nggak Contohnya adanya yang 60 kartu ternyata Jadi kalau untuk di OCG sebenarnya kayak semua kartu Exchange of the Spirit itu sudah di limit juga Seperti hal di TCG untuk di Master Duel kan kayak si Mudora dan Kellbeck ya yang SMA Limited Jadi makanya tadi Yudi bilang bahwa Tilaman si Izuzu bahkan dominasinya akan lebih besar Tapi kalau misal tadi kita coba sedikit bahas mengenai si Varnu Sleeve Ini juga merupakan salah satu archetype yang bisa kita jadikan sebagai investasi untuk ke depannya Karena nantinya kita bisa juga membuat deck yang oke banget menggunakan si Varnu Sleeve Bahkan sekarang juga sudah lumayan oke Tapi nanti oke-nya ketika sudah ada si Super Heavy Samurai yang munculnya masih akan sangat lama sebetulnya ya Ya jadi begitu sih kalau menurut Yudi ya tentang Tilaman Sebenarnya sih Bandit seperti ini nggak begitu banyak pengaruh tentang Tilaman Karena targetnya masih banyak Seperti halnya kalau misal kita lihat disini ya Ini adalah sebelum semua Maiden itu di Limit Jadi Kit Kalos sudah Forbidden disini ya Dan Izizu nya sih masih 3-3-1-1 gitu Jadi kayak si Keldo dan juga si Agido itu Limited Sedangkan disini itu ada Keldo dan juga Agido beserta dengan Kellbeck yang SMA Limited Masih ada Mudora yang Unlimited Jadi kalau ternyata ini tidak ada perubahan sama sekali Otomatis nanti juga kita bisa bikin deck yang mirip-mirip seperti bukannya ini ya Seperti ini ke depannya Mungkin nanti kita tidak akan menggunakan Adam and Spatter ya Karena Block Dragon sudah disikat ya untuk di Master Duel Dan yang menarik lagi sebetulnya adalah Melvi kalau more judis ya Melvi disini kita mendapatkan ada Melvi Wally Yang merupakan monster Melvi yang sangat luar biasa Tapi disini kita tidak melihat Sprint ya sayangnya Karena Sprint itu adalah kartu yang bagus banget Belum upload kayaknya ketika Yudi upload video ini ya Jadi Yudi sebenarnya sudah record tentang Final YCS London 2023 Dan disitu pengguna sprite itu menggunakan engine Melvi Melvinya itu pakai Vini dan juga Catty Kita coba lihat aja di Master Duel Nah jadi ada Catty dan dia juga menggunakan ada si ini dia Melvi of the Forest Jadi kalau misal kita lihat di Master Duel Modalnya hanya satu Ultra Rare dan satu Normal aja Untuk mininya gak tau apa sekalipun SR juga sangat murah banget Tapi disini kita membutuhkan ada Sprint Untuk decknya sih seperti ini ya Jadi yang digunakan sebenarnya adalah si Sprint Sprint ini dipanggil menggunakan ya seperti halnya Elf gitu Jadi dia akan mengirimkan si Nimble Angler Special Summon 2 Beaver Terus Beavernya manggil si Melvi of the Forest Melvi of the Forest itu dia Search Catty Catty Special Summon Sprint ini dia punya efek yang sebelumnya gak pernah dipakai Tapi sekarang dipakai Yaitu ketika ada monsternya yang di Special Summon Ketika monsternya ada di Field Kita bisa detach satu material dari Exist Monster yang kita kendalikan Dan target satu monster di Field untuk di Bounce Yang artinya kita bakal detach material dari Melvi dan kita bisa Bounce Yang artinya dengan kombinasi tadi ya Berkat adanya Sprint doang Itu berarti kita bisa memiliki ada 3 Disruption Kalau misal engine-nya segini aja Satu dari Sprint Satu dari Melvi Dan satu lagi dari Pini yang nanti akan sinkro ke arah si Herald of the Arclight Tapi kalau misal kita coba gabungkan Kita coba perluas sedikit ya engine-nya Dengan menambahkan si Wally Ini Wally ini dia bisa juga memanggil monster Melvi lainnya Akan memanggil monster Beast Warrior Yang Yudi lupa namanya Sebentar ya Namanya adalah Kalantosa Jadi Kalantosa ini ketika di special summon oleh Beast Monster Yang Melvi juga semuanya adalah Beast Monster Jadi kita bisa destroy satu kartu di Field Tambah satu Disruption lagi Tapi tambah satu Garnet sih ya sayangnya Makanya untuk di sini Dia hanya menggunakan mini engine aja Tapi sangat powerful Kalau misal Sublis nanti lihat sendiri aja di pembahasannya Atau langsung lihat aja ke pertandingan finalnya Itu bisa kelihatan bahwa Keempat kartu ini Tiga kartu ini ya Forest bersama dengan dua Melvi ini Memberikan dampak yang sangat signifikan Di deck sprite Bahkan tanpa elf Berkat ada sprint Nah cuma sayangnya disini Kita belum melihat ada sprintnya Nggak tahu apakah nanti bakal ada atau tidak Cuma yang lebih berbahaya lagi Adalah ketika disini Sekalipun memang Kelihatannya bahwa Oh iya diperlemah nih Tilamance Berkat Fieldnya di limit Hit Kalos ini kocak sih ya Dan para medenya di semi limit Tapi disini kita belum melihat ada Beast TL Dan karena disini kita melihatnya Paling archetypenya juga Nggak akan banyak-banyak banget ya Dan bisa dilihat disini mungkin archetypenya Ada Furnished Loop Ada Amazons Ada Melvi Dan ada Tilamance Mungkin tidak akan ada archetype lain yang akan muncul disini Yang artinya Beast TL itu belum akan muncul di Master Duel Buat yang nggak tahu Beast TL Nih udah ditunjukin aja Beast TL Yang juga di TCG kemarin sempat disikatin ya Eh di OCG sorry Di OCG kemarin disikatin juga sih Aduh kocak banget Disini Beast TL ini kayak bisa dibilang Didi Crow ya Versi punya steroid Karena mereka bakal terspecial summon Dan juga nge-banis para Tilamance Medan ini Yang artinya mereka tidak akan jadi Untuk melakukan fusion summon Nah cuma Tidak adanya Beast TL Ya bukan berarti kita tidak punya counter Tentunya Tilamance sendiri bisa kita counter Dengan kartu-kartu Seperti kayak didi Crow Ghost Bell Skull Meister Dan kawan-kawannya Pokoknya kita bisa gunakan Beberapa hand-trap yang lain Cuma Beast TL memang better ya Karena Beast TL ini Bakal memberikan body di field Atau kalau misal Bahkan kita punya Magna Mood Kita bisa memanggil dua monster Sekali Karena pada saat end phase Magna Mood bakal search Monster Dragon Dari deck Atau graveyard ke tangan Yang artinya kita juga bisa Search monster Beast TL lainnya Yang bisa aja kita gunakan Untuk banish lagi Monster Dark di graveyard Dan di special summon Jadi ya Bisa dibilang ini bukan Akhir dari Tilamance jelas ya Dan bukan kabar buruk juga Buat para pengguna Tilamance Karena Beast TL belum ada Ini pun sudah Aduh ini Legally sih Komorjudi Karena bahkan tanpa Ada Kit Kalos pun Ya data membuktikan ya Bahwa Bisa 26,6% Lebih dari 1 per 4 itu Domainisnya Tilamance Ini bukan tier 0 Tapi tier 1 Tapi tetap aja Dibandingkan dengan Kueh-kueh yang lain Ini jelas Domainisnya Paling besar Di antara yang lain Jadi Jangan khawatir Para pengguna Tilamance Masih aman-aman aja Ketika nanti Tilamance itu Muncul Di Master Duel Apalagi Nanti kita sudah mendapatkan Ada Rukal Koss Ya Berdua aja Mungkin screennya akan langsung mendapat Dan berdua aja Mungkin sprint juga Nyempil Di selection pack Yang satu ini Oke mungkin itu aja Yang bisa dibahas Secara singkat ya Mengenai Emergency Bandlist Ada 5 kartu Yang disikat 3 kartu Dari Tilamance Medan Menjadi Sama Limited Buildnya menjadi Limited Dan ada Kekocakan Yaitu Kit Kalos Yang jadi Limited Oke jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jalan terus Dualis Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih service Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!